Intro Mana mungkin bisa memandikan gajah disini Berendam saja tidak bisa Pikir kikerti Kemudian ia pun Membawa Kiai Dewi Pangga ke hilir Nah disini lebih dalam Biar kumandikan gajah disini saja Dasar Sultan yang aneh Kenapa selama ini Tidak memandikan gajah disini saja Airnya lebih besar Gerutu kikerti Sambil menggosok badan gajah tersebut Sahabat Duo Saudara TV Pada zaman dahulu kala Ketika Kerajaan Mataram Pernah berpusat di Kota Gede Sebelah Tenggara Kota Yogyakarta Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Agung Yang mempunyai ribuan prajurit Ada pasukan berkuda Pasukan gajah Dan abdi dalem Di antara abdi dalemnya Ada seorang laki-laki Bernama Kisapawira Yang bertugas merawat gajah Sultan Yang bernama Kiai Dewi Pangga Setiap hari Kiai Dewi Pangga dimandikan Di sungai dekat Keraton Mataram Gajah yang berasal dari Negeri Siam, Thailand ini Sangat menurut Dan diperlakukan lembut oleh Kisapawira Selamat datang di channel Duo Saudara TV Buat kalian yang baru bergabung Dengan channel kami Silahkan tekan tombol subscribe dulu Dan nyalakan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Pada suatu hari Kisapawira tidak dapat Menjalankan tugasnya Untuk memandikan Kiai Dewi Pangga Maka ia pun meminta tolong Kepada adik kiparnya Yang bernama Ki Kerti Kerti Tolong mandikan Gajah Kiai Dewi Pangga Aku tidak bisa Karena tanganku sedang sakit Kata Kisapawira Baiklah Tetapi bagaimana Kalau Gajah Kiai Dewi Pangga Tidak mau Kusuruh berendam Tanya Ki Kerti Biasanya aku tepuk kaki belakangnya Dan ku tarik buntutnya Jawab Kisapawira Ki Kerti mengangguk Tanda mengerti Kemudian Ki Kerti pun berangkat Bersama Gajah Kiai Dewi Pangga Ia pun tak lupa Membawa dua buah kelapa Untuk makan si gajah Sebuah kelapa Dilemparkan ke arah gajah Dan gajah pun langsung Menangkap kelapa itu Dengan belalainya Setelah dipecahkan Di batu besar Kelapa itu langsung Dilahap oleh si gajah Begitu juga Kelapa kedua Belum selesai Si gajah menyantap Kelapa kedua Ki Kerti sudah Menyuruh si gajah Untuk berjalan lagi Di sungai Ki Kerti menyuruh Gajah Kiai Dewi Pangga Untuk berendam Ki Kerti pun mulai Memandikan gajah itu Dengan menggosok badannya Menggunakan daun kelapa Setelah bersih Barulah si gajah Digiring kembali Ke Keraton Besok tolong Mandikan lagi ya Gajah itu Harus dimandikan Setiap hari Ucap Kisah Pawira Ketika Ki Kerti dan gajah Kiai Dewi Pangga Telah tiba Tetapi Jangan dikali Sebelah hilir ya Ki Kerti Kesokan harinya Ki Kerti kembali Menjemput gajah Kiai Dewi Pangga Saat itu Cuaca sedang mendung Tetapi tidak turun hujan Ternyata Sungai tempat Biasa memandikan gajah Airnya sedang surut Mana mungkin Bisa memandikan gajah Di sini Berendam saja Tidak bisa Pikir Ki Kerti Kemudian Ia pun Membawa Kiai Dewi Pangga Ke hilir Nah Di sini Lebih dalam Biar Kumandikan gajah Di sini saja Dasar Sultan yang aneh Kenapa Selama ini Tidak memandikan gajah Di sini saja Airnya Lebih besar Gerutu Ki Kerti Sambil Menggosok Badan gajah Tersebut Tiba-tiba Banjir bandang Datang Dari Arah hulu Ki Kerti Berteriak Minta tolong Sambil Melambaikan Tangannya Ia hanyu Dan tenggelam Bersama gajah Kiai Dewi Pangga Ke laut Selatan Dan meninggal Dunia Untuk Mengingat Kejadian Tersebut Sultan Agung Menamakan Sungai itu Dengan nama Kali Gajah Huong Karena Menghanyutkan Gajah dan orang Atau Huong Kali ini Terletak Di sebelah Timur Yogyakarta Itulah Asal-usul Kali Gajah Huong Yang bisa Kami bahas Dan kami rangkum Terima kasih Yang sudah Nonton Videonya Sampai Selesai Mohon maaf Jika kami Salah Dalam Menyebutkan Nama Tokoh Dan Tempat Di dalam Video ini Tetap Jaga Kekompakan Dan Salam 2S Seduluran Selawase Terima kasih